3 ciri produk emas yang mencurigakan dan harus kita hindarin. Penasaran ciri-cirinya apa aja? Yo sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya! Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas. Bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bahas 3 ciri-ciri produk emas yang mencurigakan dan wajib untuk kita hindarin. Nah, buat kita yang suka investasi emas, khususnya produk-produk emas, pasti udah nggak asing lagi dengan produk-produk emas yang satu ini. Biasanya kita kalau investasi emas, ada emas batangan, ada emas digital, ada perhiasan emas. Nah, di sini saya mau jelasin ke kalian ciri-ciri produk emas yang wajib untuk kita hindarin. Yang pertama, investasi emas dengan skema Ponzi atau yang kasih return atau keuntungan imbal hasil yang pasti. Contohnya nih ya, kalau misalnya kalian cek gitu. Misalnya ada satu platform yang di mana kita bisa investasi emas, terus kemudian perharinya itu dapat keuntungan gramasi emas. Karena kita tahu ya, kalau misalnya kita investasi emas, itu 1 gram, 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, itu pasti jadi 1 gram juga. Nggak bisa berkembang biak, kecuali kita menjalankan jual-beli seperti toko emas. Itu emasnya bisa bertambah. Tapi emas ya emas, itu nggak bertambah. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin kalian, dan keuntungan atau imbal hasilnya itu nggak masuk akal, kayak terlalu besar, terus juga terlalu gede. Pokoknya nggak masuk akal lah. Itu bener-bener wajib untuk kita hindari. Nah, terus biasanya yang produk-produk yang seperti ini, itu nerapin skema ponzi, di mana kita harus bayar dulu dan keep uang kita. Terus juga kita harus rekrut orang-orang untuk ada di bawah kita, supaya mereka cari downline lagi, untuk cari orang lain lagi, supaya bisa investasi dengan lebih banyak. Nah, ini produk yang harus kita hindarin ya, karena ini sifatnya beresiko skem banget. Jadi takutnya, kalau misalnya nanti kita sudah taruh uang kita, terus return-nya itu nggak kembali, alias uang kita itu rugi. Yang kedua, perhiasan emas dengan kadar muda yang biasanya diterima sesuai surat. Dan juga perhiasan emas yang sesuai pasaran, tapi potongannya itu nggak masuk akal murah banget. Di sini mungkin khusus untuk kalian yang suka investasi perhiasan emas ya. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih tips ke kalian semua, kalau mau investasi perhiasan emas, usahain beli perhiasan emas yang kadarnya itu tinggi, 90 persen ke atas, kalau bisa 98 persen, kalau bisa 99 persen. Sehingga karatase atau kadar emasnya yang terkandung di perhiasan emas itu lebih banyak. Sehingga kenaikannya bakal lebih banyak juga. Nah, kalau misalnya perhiasan kadar emas muda, itu perhiasan emasnya itu dikit banget. Contohnya yang 8K, itu cuma 37,5 persen emasnya. Sisanya tembaga dan juga perak. Sebenarnya kalau emas muda itu saya masih agak rancur sih, apakah harusnya dibilang tembaga atau perak gitu ya. Karena kandungan logam lainnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kandungan emas. Sehingga kalau misalnya emasnya itu naik, cuma sedikit doang kenaikannya. Karena kadarnya itu rendah. Makanya dari itu, kebanyakan toko emas itu menjual perhiasan emas muda, itu sesuai surat aja. Karena kalau misalnya sesuai pasaran, bener-bener pasaran ya, itu biasanya potongannya akan sangat mahal. Nah, kalau untuk perhiasan emas, yang ngomongnya itu sesuai pasaran, yang kata tokonya itu sesuai pasaran ya, kita harus cek juga nih, apakah beneran pasaran atau enggak. Saya pernah ketemu toko yang ngomongnya pasaran, tapi potongannya itu bener-bener murah banget, nggak masuk akal. Potongnya cuma 10 ribu per gram. Itu untuk kadar 16K dan juga 17K ya. Nah, ini udah pasti nggak masuk akal banget. Karena kalau misalnya potong 10 ribu sesuai surat aja, itu sudah harus berapa kali gitu jualnya. Barang itu harus muter berapa kali. Kalau misalnya ini diambil dari logika toko emas ya. Nah, jadi kalau misalnya si toko itu ngakunya membuyback perhiasan emasnya, kadar 16K dan 17K, sesuai pasaran, potongannya 10 ribu, itu menurut saya agak skem sih. Udah 99,9% deh. Itu udah pasti nggak sesuai pasaran. Karena nggak mungkin banget ada toko emas yang bisa potong semurah itu untuk produk perhiasan emas. Kecuali nih ya, kalau misalnya produk cukim gitu. Cukim nih yang 1 kilo gitu. Kamu mau beli 10 gram, saya gunting. Kamu mau beli lagi 5 gram, saya gunting. Terus kamu mau beli lagi 100 gram, saya gunting. Nah, kemudian kamu buyback, saya lebur. Ya, barang itu utuh gitu. Nggak ada ongkos yang hilang, nggak ada biaya mata yang hilang. Kalau misalnya perhiasan emas kan, ada ongkos bikinnya, ada biaya matanya, ada susutnya. Nah, ini kos-kos ini yang membuat toko emas harus potong lebih besar supaya bisa terima sesuai pasaran. Produk yang ketiga, produk emas yang nggak punya lisensi. Di sini kita tahu ya, mungkin kalau misalnya kita semua suka beli emas yang ada wujudnya, misalnya perhiasan emas dan juga emas batangan. Itu nggak usah worry lah ya, karena kita kasih uang terus juga ada barangnya. Nah, di sini yang saya maksud adalah produk-produk emas di mana kita titip uang kita ke satu tempat atau satu platform. Contohnya emas digital dan juga tabungan emas online. Di Indonesia sendiri, untuk aturannya itu, kalau misalnya tabungan emas online, itu harus berlisensi oleh OJK, karena judulnya tabungan. Contohnya itu ada si pegadaian digital, itu lisensinya dari OJK. Terus kalau misalnya emas digital, itu lisensinya dipegang oleh BAPEBTI. Ini ada list platform yang sudah punya lisensi dari BAPEBTI. Nah, pertanyaannya yang paling banyak saya dengar nih ya, Bang, kalau misalnya kita investasi di platform-platform yang sudah berlisensi ini, apakah 100% aman? Saya jujur juga nggak berani mastiin 100%, karena ini kasusnya sama seperti kita nabung ke bank yang sudah berlisensi OJK dan sudah diawasi oleh LPS gitu lah ya. Mungkin aja, kita kan suka lihat berita, ada 50 juta terkuras dari bank, terus juga ada 100 juta terkuras dari bank. Kayak kasus-kasus gitu, yang mungkin oknum-oknum banknya sendiri yang ngambil duit dari nasabah bank tersebut. Nah, itu juga mungkin terjadi di kasus platform emas digital dan juga tabungan emas online. Jadi, kalau misalnya emas digital yang sudah berlisensi BAPEBTI dan juga tabungan emas online yang sudah berlisensi OJK aja, nggak menjamin 100% tabungan emas kita itu aman, apalagi yang nggak berlisensi. Jadi, di sini saya mau tekanin ke kalian semua, khususnya produk emas digital dan juga tabungan emas online, pilihlah yang sudah berlisensi dari BAPEBTI dan juga OJK, supaya lebih aman. Kesimpulannya, Bang. Jadi, sebenarnya produk emas apa sih yang harus kita investasiin? Nah, produk emas yang bisa kita investasiin itu banyak. Tapi di sini saya mau jelasin ke kalian semua, produk emas yang jangan kita investasiin. Kita nggak boleh terlalu fokus sama keuntungannya aja, apalagi yang bisa kasih keuntungan yang menggiurkan banget. Contohnya yang skema ponzi itu bisa kasih kita keuntungan per hari berupa gramasi emas. Itu menurut saya sudah nggak mungkin banget, apalagi kalau misalnya nilainya itu atau nominalnya itu gede banget. Terus juga kalau misalnya kita, namanya kita investor emas, kita tuh pasti maunya cari yang aman-aman aja ya. Kita nggak mau cari yang resiko, karena emas adalah salah satu produk investasi yang aman. Jadi, kalian yang suka investasi emas, jangan sampai melupakan sisi safety-nya, karena pada dasarnya investasi emas itu adalah investasi yang aman. Jangan mentang-mentang tergiur dengan imbal hasil yang gede banget. Kita harus mikir juga, apakah uang kita aman atau beresiko kalau misalnya kita taruh di instrumen investasi emas yang satu ini. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian produk-produk emas ini sudah cukup? Atau mungkin kalian punya produk emas yang lain yang mencurigakan dan harus kita hindari? Coba ya, share di kolom komentar. Oke guys, tadi video saya tentang 3 ciri-ciri produk emas yang harus kita hindari. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.